Pada hakikatnya hidup itu memang sendiri, jadi tak ada yang perlu ditakutkan atau malu dengan kesendirian. Kesendirian merupakan bagian alami dari perjalanan hidup yang dapat memberikan kita kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih dalam dan menemukan kekuatan internal yang mungkin belum kita sadari. Dalam kesendirian, kita memiliki waktu dan ruang untuk merenung, berpikir jernih, dan mengasah pemahaman tentang diri kita sendiri. Tanpa distraksi atau pengaruh dari orang lain, kita dapat menggali minat, keinginan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan jati diri kita. Kesendirian memberi kita kebebasan untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan mengambil keputusan tanpa ada tekanan dari luar. Selain itu, kesendirian juga dapat memperkuat kemandirian dan keberanian kita. Ketika kita mampu menghadapi kesendirian dengan lapang dada, kita belajar untuk mengandalkan diri sendiri, mengatasi tantangan dengan ketekunan, dan mengembangkan kepercayaan diri yang kokoh. Kita menjadi lebih mandiri dan siap menghadapi perubahan hidup yang datang. Tidak ada alasan untuk merasa malu dengan kesendirian, karena itu bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebaliknya, itu adalah pertanda kekuatan. Kesendirian dapat membantu kita menemukan kedamaian dalam diri sendiri, mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, dan mengarahkan langkah kita menuju pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Tapi, penting untuk diingat bahwa kesendirian tidak berarti isolasi atau menghindari interaksi sosial yang sehat. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan koneksi dengan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kesendirian yang bermanfaat dan interaksi sosial yang membangun. Jadi, jangan takut atau malu dengan kesendirian. Jadikanlah waktu kesendirian sebagai kesempatan berharga untuk mengembangkan diri, menemukan kedamaian batin, dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Editor dan Penulis, Darju Prasetya Terima kasih telah menonton!